Intro Sampai kapanpun, Ninja 2TAC adalah segalanya buat pecinta 2TAC Dan saya memang harus mengakui, ini adalah salah satu motor idaman saya ketika saya sekolah dan kuliah dulu Entah kenapa motor Ninja 2TAC yang fairing itu gantengnya no cure Motor ini standarnya udah ganteng banget Tinggal gantikan laput kolong aja, stang dipendekin, lampu HID, dan band dibesarin atau ditipisin sesuai selera udah ganteng banget sih Maka gak heran kalau motor ini menjadi motor idaman sebagian anak-anak muda pada masanya Bahkan bukan pada masanya aja, karena sampai saat ini motor ini masih menjadi idaman Namun sayangnya adalah motor ini adalah motor 2TAC Yang mana mesin 2TAC sampai saat ini tidak akan pernah bisa lolos dari uji emisi Maka dari itu dengan kondisi mesinnya yang gak akan bisa lolos uji emisi Kawasaki sayangnya harus menghentikan produksi motor ini Dan oleh karena itu, Kawasaki Indonesia harus memutar otak untuk membuat kembarannya Dan muncullah ide tersebut, yaitu Kawasaki Ninja Mono Motor ini sekilas mirip banget sama motor Ninja RR gen terakhir Dari depan cukup mirip, samping mirip, dan dari belakang cukup mirip-mirip juga Yang membedakan hanyalah mesinnya Tapi sayangnya, peran motor ini yang ide awalnya untuk menggantikan eksistensi Ninja 2TAC Malah dianggap gagal total oleh kebanyakan orang Karena apa? Ya karena motor ini kayak diluar ekspetasi banget Dan kayak gak cocok aja gitu sama merek dan tampang motor ini Karena yang kita tahu, kalau udah fairing dan dari Kawasaki biasanya ya keren Tapi motor ini jauh dari ekspetasi tersebut Namun dibalik itu semua, motor ini adalah motor yang pernah mencatatkan sejarah di Indonesia Karena sejatinya mesin motor ini adalah mesin 250 cc pertama yang diproduksi langsung di Indonesia Cukup hebat sejarahnya sebenarnya Dan motor ini diperkenalkan oleh Kawasaki pada tahun 2014 dengan nama asli 250 SL Sebenarnya apa sih arti SL tersebut? SL sebenarnya adalah singkatan dari Super Lightweight Jadi Kawasaki mengklaim motor ini adalah motor sport yang ringan Dan memang Kawasaki tidak berbohong Karena motor ini hanya memiliki berat di 151 kg untuk berat basahnya Berat basah berarti motor ini sudah terisi oli dan bensin full tank Dengan berat yang hanya segitu berarti motor ini benar-benar cukup enteng Pertanyaan ya, kenapa motor ini enteng? Ya karena memang mesinnya cuma pakai satu silinder Makanya suaranya ngeplek begitu Dan ini jauh dari ekspetasi orang-orang Namun, walaupun suaranya ngeplek begitu Tapi mesinnya ya lumayan oke sebenarnya Karena mesin motor ini memiliki power maksimal di 27,6 dk Dan torsi di 22,6 nm Dengan spesifikasi seperti itu Tarikan bawah motor ini sudah tidak diragukan lagi Pasti ngebut Namun atasnya nengap Pertanyaannya, kenapa Kawasaki kepikiran membuat motor satu silinder Sedangkan dia sudah punya motor dua silinder yang fenomenal Jawabannya adalah Kawasaki menggunakan mesin satu silinder di motor ini Karena Kawasaki mengincer bobot motor ini agar tetap ringan Biar sesuai dengan namanya Yaitu super lightweight Tapi kalau menurut saya pribadi Ini adalah konsep yang paling blunder dari Kawasaki sih Karena mereka seharusnya sudah tahu Kalau ninja itu ya harus dua silinder Kalau nggak ya dua tak Kalau bikin mono ya kayak bukan ninja Selain itu Kalau udah bawa-bawa nama ninja terus bermesin empat tak Penampilannya ya harus gambot Bukannya kerempeng Jadi konsep SL atau super lightweight tersebut Jauh dari kata ninja Ditambah harganya kala itu ya cukup tinggi Yaitu di sekitaran 35 juta ke atas Tapi ya sebenarnya ya ini mirip-mirip kelas 150 cc Tapi ya tetap aja banyak yang bilang Kalau motor ini kemahalan untuk spesifikasinya Gini deh sekian lagi Kita bahas lagi detail desain motor ini Kenapa bisa sampai banyak orang bilang Kalau ini motor kemahalan Sebenarnya untuk desainnya sendiri Motor ini ya emang cungkring Dibandingkan dengan kelas dua silinder lainnya Dan uniknya Walaupun cungkring motor ini tetap memaksakan ketampilan sporty Tapi kalau dilihat dari samping motor ini sebenarnya agak mendingan sih Karena memiliki bentuk bodi yang cukup proporsional Namun pas dari belakang kelihatan lagi cungkringnya Jadi memang sebenarnya cukup aneh Kemudian karena ini motor cungkring untuk posisi boncengnya kurang enak Bahkan gak enak banget Karena feeling di boncengnya aneh aja gitu Kemudian untuk suspensinya ini motor Sebenarnya ya udah oke aja Yang mana di bagian depan udah pake teleskopik berukuran 37mm Dan belakang udah pake suspensi berjenis unit track swing arm Jadi ya oke lah Kemudian untuk tampilan speedometer Motor ini sebenarnya udah oke punya Karena sudah full digital Ditambah ada varian ABS nya Jadinya udah oke banget Namun kelebihan yang paling menonjol dari motor ini adalah tidak panas Karena ya mesinnya cuma satu silinder Masa iya mau panas Jadi ini adalah salah satu kelebihannya juga Kalau mau dipake macet-macetan Kemudian faktor lainnya kenapa motor ini gak laku Ya karena tau kan lah ya Kalau udah punya motor pairing Pasti sukanya sun mori atau night ride Yang mana kalau di dua kegiatan tersebut Kegiatan utamanya adalah kebut-kebutan di jalan raya Dan motor ini jika diajak sun mori Dalam kurung kebut-kebutan Motor ini tentu aja akan menang sampai gigi 2 atau gigi 3 aja Dan sisanya akan ditinggalin sama orang yang mempunyai motor 2 silinder Jadi ini adalah hal yang cukup memalukan buat sebagian orang pecinta kebut-kebutan Dan karena hal itulah motor ini jadi kurang laku Kemudian kegiatan sun mori biasanya juga kan pamer motor tuh Nah balik lagi nih ke desainnya Karena desain motor ini kurang gambot Kalau udah fairing kurang gambot Apalagi yang mau dipamerin Yang gak ada Jadi ya cuman bisa ngumpetin muka dibalik helm full face nya aja Kemudian kegiatan orang-orang pemilik motor fairing Biasanya suka melakukan track day ala-ala di sirkuit Nah buat yang punya motor ini udah pasti minder deh Kalau diajakin track day Karena udah pasti kalah sama motor kelas diatasnya Atau kelas 2 tak dari ninja itu sendiri Memang cukup miris sih konsep motor ini Tapi ya buat kalian yang mau menggunakan motor ini Untuk sehari-hari dan melibas macet Atau buat kegunaan touring santai Kayaknya ini motor cocok sih buat kalian Ditambah harganya saat ini sudah sangat terjangkau secondnya Namun buat kalian penggila kecepatan Penggila jiwa jumawa dan gila perhatian Jauhin deh motor ini Mending nambung sedikit lagi buat kelas 2 silindernya Dan itu bisa memenuhi setidaknya 70% dari ekspetasi kalian Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya apa penyebab motor ini tidak laku di Indonesia? Komen di kolom komentar di bawah ya Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya